Kanker payudara yang wajib diwaspadai Menjadi seorang ibu yang multitasking tentunya tidak boleh mengesampingkan masalah kesehatan, termasuk mengenali suatu penyakit. Salah satunya adalah kanker payudara. Deteksi dini terhadap jenis kanker tersebut memang dibutuhkan bukan hanya dari medis, tetapi juga dari pemeriksaan sendiri. Akan tetapi, penyakit ini juga tidak sedikit diderita oleh wanita dengan usia lebih muda, bahkan juga para pria yang mengalami gangguan hormonal. Oleh sebab itu, sangat penting mengetahui sejak awal ciri-ciri terkait kanker payudara tersebut. Dikutip dari Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan Kementerian Kesehatan, dari data HUTAU 2012 menerangkan bahwa sekitar 40 kasus kanker payudara ditemukan pada setiap 100 ribu penduduk di Indonesia. Hal tersebut menegaskan bahwa penyakit ini masih menjadi mimpi buruk bagi masyarakat kita. Belum bisa dipastikan penyebab dari munculnya kanker payudara tersebut, mulai dari faktor hormonal, genetik, hingga pola hidup menjadi beberapa pemicu yang dikaitkan dengan penyakit mematikan ini. Namun demikian, beberapa ciri penyakit kanker payudara bisa diketahui melalui gejala awalnya. Benjolan Benjolan yang ditemukan di sekitar area payudara biasanya tidak akan terasa sakit. Hal tersebut membuat benjolan seringkali tidak dihiraukan oleh penderitanya. Akan tetapi, bukan berarti adanya benjolan adalah kepastian terkait kanker. Benjolan juga bisa disebabkan oleh perubahan hormonal atau faktor lainnya. Perubahan warna payudara Gejala kanker payudara adalah adanya perubahan pada warna kulit payudara. Payudara bisa berubah warna, bentuk, dan mulai berubah tekstur. Banyak yang menyamakan tekstur payudara semacam ini mirip dengan kulit jeruk. Puting terasa sakit. Rasanya repada puting bisa disebabkan oleh selekanker yang tumbuh di sekitar payudara. Ciri tersebut merupakan tahap awal munculnya selekanker pada bagian payudara. Selanjutnya puting bisa mengeluarkan cairan putih, bukan asih, bila ditekan. Benjolan ketiak Selain adanya benjolan di sekitar payudara, benjolan lain yang tidak kalah penting adalah di area ketiak. Perlu diketahui bahwa jaringan payudara memang bisa melebar hingga ketiak. Oleh sebab itu, area ketiak juga tidak boleh luput dari perhatian saat muncul gejala kanker payudara. Perubahan bentuk payudara Perubahan pada bentuk dan ukuran payudara saat dilakukan pemeriksaan sendiri menjadi salah satu ciri ada yang tidak beres pada bagian tersebut. Perubahan ukuran bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil, dan diperlukan pemeriksaan lanjut oleh dokter. Gejala lain yang menyertainya bisa menimbulkan rasa nyeri, mual, sakit tulang, nafsu makan berkurang, berat badan yang menurun, hingga tubuh yang lemas dan sakit kepala. Bila pemeriksaan sendiri telah dilakukan dan gejala-gejala tersebut sudah bisa dirasakan, maka langkah terbaik yang harus dilakukan adalah segera memeriksakan diri ke dokter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!